Intro Siapa sangka madrasah dinia yang berada di desa Helut kecamatan Lewimunding Majalengka yang dulunya ramai penuh dengan anak-anak belajar kini mangkrak terbengkalai. Dari jumlah 17 kelas, kini sudah 4 kelas ditinggal oleh penghuninya. Karena terlalu lama terlantar dan dikosongkan, ruang kelas pun dijadikan gudang perabotan oleh warga sekitar. Sekolah madrasah dinia, lembaga pendidikan alternatif saat ini sudah tak lagi menjadi tumpuan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Sekolah berbasis agama biasanya menjadi incaran serta tumpuan masyarakat agar terbentuk generasi muslim yang berkarakter, unggul dengan kemampuan ilmu yang kombinatif antara ilmu agama dan ilmu sains. Namun entah apa alasannya sehingga warga desa Helut banyak yang enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah madrasah dinia tersebut. Meski demikian, hal itu tak menyurutkan semangat para guru ngaji untuk mendidik anak-anak di sekolah yang sudah hampir punah tersebut. Para pengajar berharap pada pemerintah daerah agar ijazah atau surat tanda tamat belajar madrasah dinia menjadi salah satu syarat untuk meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi agar masyarakat kembali antusias untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. Banyak faktor diantaranya kesadaran tingkat masyarakat sekarang orang tua, wali murid terutama saat ini semakin menurun. Itu ada berapa ruangan kelas yang mengalami kekosongan itu? Total aset yang kami miliki ada 17 ruangan. Kemudian ruangan yang tidak terpakai karena kekosongan siswa itu ada 4 ruang. Itu sejak kapan Pak? Kekorangan ke peserta itu Pak? Sekitar 5 tahun berjalan ini. Harapan ke depannya Ijazah dan STTB atau surat tanda tamat belajar dari lembaga yang kami kelola ini mendapat pengakuan minimal menjadi prasarat seorang siswa untuk masuk ke jenjang lebih tinggi yaitu SLTP. Itu kemungkinan salah satunya yakni kesadaran dari orang tua dalam mendidik anaknya. Upaya dari pemerintahan desa itu setiap ada kesempatan. Itu pasti kami memotivasi kepada wali murid, kepada anak-anak terlebih yang rutinitas. Setiap minggu itu pasti di malam reboh kami selalu memberikan motivasi terhadap anak terutama terhadap orang tua wali murid untuk lebih giat lagi mendidik anak dalam hal di bidang pendidikan keagamaan. Terima kasih telah menonton!